Bintang Timnas Putri Indonesia, Zahra Musdalifah, dalam waktu dekat akan menjalani trial bersama salah satu tim Inggris selama 4 bulan. Tim Inggris yang akan menjadi tempat trial Zahra Musdalifah adalah South Shell Safe Women. Rencananya, Zahra Musdalifah akan terbang ke Inggris pada Jumat 1 Juli 2022. Meski sudah pernah menimba ilmu sepak bola di luar negeri, Zahra Musdalifah mengaku sangat gugup menjelang keberangkatannya ke Inggris. Pemain berusia 21 tahun itu memastikan akan berlatih keras bersama South Shell Safece agar bisa mewujudkan mimpinya berkarir di Eropa. Klub Inggris tersebut saat ini memang sedang membangun sepak bola wanitanya dan mencari pemain asing. Presiden Direktur Asiana Sakerscom, Galihkarta Sasmita mengaku bangga dan menyebut Zahra adalah atlet Indonesia pertama yang akan berlatih di Inggris bersama South Shells. Zahra sendiri menyebut sebelumnya sudah pernah ke Norwegia tapi tidak formal seperti sekarang. Karena sebelumnya diam-diam dan tahun lalu seharusnya ke Paris tapi tidak jadi. Ia juga menambahkan merasa gugup. Segala pembiayaan kehidupan Zahra di Inggris akan disponsori oleh Asiana Sakerskool, Sekolah Sepak Bola, SSB, tempat sang pemain bernaung. Asiana Sakerskool sangat berharap Zahra bisa menjadi role model pemain sepak bola wanita Indonesia. Kesempatan yang didapat Zahra ini juga tak terlepas dari kerjasama antara Asiana Sakerskool dengan South Shields. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.